93 pegawai KPK hari ini jalani sidang etik karena diduga terlibat skandal pungli di rutan KPK hingga 6,1 miliar rupiah. Dewan Pengawas KPK telah memeriksa 169 pegawai KPK dan sejumlah tahanan maupun bekas tahanan di rutan KPK terkait skandal pungli rutan KPK. Dari pemeriksaan, 93 pegawai KPK diduga terlibat pungli di rutan KPK dengan nilai total 6,148 miliar rupiah. Masing-masing para pegawai nakal ini menerima pungli bervariasi mulai dari yang terkecil 1 juta rupiah hingga yang terbesar 504 juta rupiah. Rencana nyari ini sidang etik kasus pungli rutan KPK mulai digelar. 93 kita pisahkan, yang 90 ini dugaan pasal yang akan diterapkan kepada mereka itu sama, yang 90 ya. Kemudian yang 3, yang 3 ini 2 pasalnya berbeda, mereka ini berbeda pasalnya dengan yang 90 tadi. Sehingga kita tidak bisa sidang bersama-sama dengan yang 90. Berkas sidang etik dilakukan pemisahan karena pasal kode etik yang diterapkan berbeda-beda. Nantinya setelah selesai sidang etik, Dewan Pengawas KPK akan mengungkap siapa pelaku-pelaku utama dalam skandal pungli rutan KPK yang akan ditindaklanjuti ke penindakan pidana. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan.